Warga Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dihebohkan dengan penemuan potongan jari kaki manusia di dalam sayur lodeh. Polisi kreditengah menganyiridiki dan memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan pemilik potongan jari tersebut. Potongan jari kaki manusia ditemukan seorang warga di dalam sayur lodeh yang dibelinya di salah satu rumah makan di kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini sempat menggegerkan dan viral di media sosial. Polisi telah memeriksa lima orang saksi dan meninjau langsung rumah makan dan tempat pabrik tahu. Sejumlah saksi yang diperiksa tidak mengetahui dari mana potongan jari kaki manusia itu berasal. Koordinasi dengan pihak medis tersebut diketahui bahwa potongan yang diduga bagian tubuh itu adalah betul. Bagian sepotong kuku jari milik manusia akan tetapi untuk kepastian pemilik dari sepotong jari itu perlu dilakukan tes lebih lanjut. Saat ini kasus potongan jari manusia dalam sayur lodeh ini masih dalam penyelidikan polisi. Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.